Intro Yo os nakama, selamat datang di Love Tale Anime Seluruh manga weekly sonen jam termasuk manga One Piece memang sedang rehat minggu ini Pasalnya, orang-orang di Jepang saat ini tengah rebahan sambil menikmati liburan Golden Week mereka Namun, terdapat informasi dari para opa-opa Korea Mereka saat ini sedang bergerilya semaksimal mungkin untuk mendapatkan shop healer serta versi bajak laut dari Ma One Piece chapter 1048 Karena biasanya ketika periode Golden Week, majalah weekly sonen jam sebenarnya sudah didistribusikan ke warkop-warkop yang ada di Jepang Dimana versi resminya baru dirilis di tanggal 8 Mei 2022 mendatang So, kita doakan semoga para pemberi shop healer ini dimudahkan dan dilancarkan segala urusan-urusannya Ma One Piece chapter 1048 sepertinya akan melanjutkan pertarungan antara Luffy melawan Kaido yang sebentar lagi sudah mencapai klimaksnya Pasalnya, pada akhir Ma One Piece chapter 1047 diperlihatkan Luffy yang telah mempersiapkan pinju miliknya yang sudah tak bisa dikatakan lagi dengan ungkapan membagongkan Ditambah lagi, Luffy mengatakan jika dia akan mengakhiri pertarungannya melawan Kaido dengan bogem mentah raksasa tersebut Dalam pertarungan melawan musuhnya, biasanya lawan Luffy akan kalah setelah Oda menceritakan kilas balik dari sang vilain Sampai saat ini, flashback dari Kaido belum diperlihatkan secara gamblang Apalagi saat dirinya masih berada dalam bajak laut raks Pasti kisah tersebutlah yang paling ditunggu oleh para nakama Opler Mengingat, pada flashback Big Mom dan Shirohige tidak menceritakan sedikit pun mengenai raks di sebek Sepertinya pada Ma One Piece chapter 1048 mendatang, Oda akan memperlihatkan kilas balik milik Kaido Pasalnya, jika kita ambil sudut pandang dari Ma One Piece volume chapter 1048 Pasalnya masih berada di tengah-tengah, dan akan mencapai klimaksnya di chapter 1050-an ke atas Ya, tak sedikit juga yang memprediksi, jika Kaido baru benar-benar akan kalah di Ma One Piece chapter 1053 mendatang Pada Ma One Piece chapter 1047 kemarin, Kaido mengatakan jika kekuatan buah iblis saja Tak mampu digunakan seseorang untuk menguasai dunia Hakilah yang melampaui segalanya Dan, Kaido pun mengumpamakan Roger yang bukan merupakan pemakan buah iblis Dapat melakukan hal yang sangat membagongkan di dunia One Piece Mengapa dia harus mengumpamakan Roger? Mengapa bukan mantan kaptennya dulu, si Roti Sobek yang Kaido sebutkan Dalam hal ini, kita dapat mengambil sebuah clue jika Sebek adalah seorang pemakan buah iblis Dan jika kita kembali ke Ma One Piece chapter 957 Terungkap jika Sobek menyerang God Valley dengan tujuan untuk menguasai dunia Di mana saat itu dia digagalkan oleh Gap serta Roger yang hanya mengandalkan haki saja Itulah mengapa Kaido mengatakan jika haki memang di atas segalanya Hal ini bukan berarti roks tak bisa menggunakan haki Namun sepertinya tingkatan hakinya masih berada di bawah Roger Lalu, buah iblis apa yang roks gunakan? Sehingga dia dapat memiliki bajak laut yang berisikan orang-orang hebat Jika kita telusuri lebih jauh, Kurohige alias Brengsek Ditich memiliki kesamaan dengan roks di Sebek Pada Ma One Piece chapter 957 Dikatakan jika Sebek membentuk bajak lautnya dengan cara eliminasi Dia membuat skema sabung orang di pulau Beehive Dan yang paling kuatlah yang menjadi kru bajak lautnya Hal ini sama seperti yang dilakukan oleh Kurohige saat merekrut kru barunya di penjara Impel Down Selain itu, saat ini Kurohige juga menjadikan pulau Beehive menjadi markas pusatnya Keterkaitan Kurohige dengan roks semakin kental Dimana kapal utama milik si Brengsek ini memiliki nama Saber of Seabags Apakah buah iblis yami-yami milik Teach juga berhubungan dengan si Rotis Sobek? Jika haki sebek tak sekuat Roger dan Garb Maka kekuatan buah iblisnya lah yang dominan Buah iblis apa yang dapat menandingi Gura-Gura Nomi milik Shirohige Soru-Soro Nomi milik Big Mom yang saat itu masih Bohai Lalu Fuwa-Fua Nomi milik Shiki Dan Maetikal Zouan Naga milik Kaido Dimana kita ketahui jika mereka semua memiliki haki yang cukup dahsyat Yap, buah iblis yami-yami-nomi lah jawabannya Dengan yami-yami, roks dapat menetralkan kekuatan buah iblis hebat yang dimiliki oleh para kru-nya Buah iblis yami-yami-nomi dikatakan sebagai buah iblis dengan kemampuan paling jahat Sehingga sangat cocok jika buah iblis ini dulunya dimakan oleh sosok roks di sebek Nah, apakah Kaido hanya diam saja ketika Luffy memukulnya? Meskipun leher Kaido diremas oleh tangan Luffy Namun, tangannya berukuran normal Sehingga Kaido dapat dengan mudah melepaskannya Jika kalian perhatikan lebih seksama lagi Serangan-serangan milik Kaido diberi nama sesuai dengan Kelima Dewa Kebijaksanaan dalam ajaran Buddha Sampai Mawa One Piece Chapter 1047 Kaido sudah menggunakan 4 serangan dengan nama Wisdom King Yaitu Ragnarok, Fajra, Kundali, dan Yamantaka Nah, masih ada satu lagi Dewa Kebijaksanaan yang belum disebutkan oleh Kaido Yaitu Akala Wisdom King dengan kasta tertinggi Dan Akala sendiri memiliki julukan The Immovable One Atau yang tak tergoyahkan Apakah Kaido akan menahan serangan Luffy tersebut menggunakan teknik terkuatnya? Yaitu Akala Hmm, hal ini akan semakin menarik tentunya Jika Onigashima tidak cepat-cepat disingkirkan oleh Momonosuke Maka pulau tersebut akan ikut terkena pukulan Luffy Hingga menabrak daratan dari pulau Wano Apakah Momonosuke dapat menciptakan awan apinya sendiri? Bahkan pada Mawa One Piece Chapter 1047 Dia masih mencoba menarik awan panas milik Kaido Agar Onigashima menjauh dari ibu kota bunga Tak ada orang lain lagi Yang dapat menyelamatkan seluruh pasukan aliansi selain Momo Banyak yang berkata jika Lau dapat menggunakan teknik Room Sambal miliknya untuk memindahkan Onigashima Tapi kalian harus ingat jika Lau saat ini sudah kehabisan tenaga Dan kemungkinan besar dia sudah tak bisa menggunakan kekuatan buah iblis OP-OPnya saat ini Apalagi harus membuat Room sebesar pulau Onigashima Lalu keajaiban apa yang akan diberikan Oda pada Momo Agar dia bisa membuat awan apinya sendiri Ingat, dengan lentera yang diterbangkan oleh warga Wano Kuni Dalam lentera tersebut terdapat api yang menyala Sepertinya api-api dari lentera tersebut dapat dimanfaatkan oleh Momo Untuk dijadikan awan api yang cukup besar Dan akan digunakan untuk menopang Onigashima Sehingga skenario untuk Mawa One Piece Chapter 1048 akan seperti ini Luffy menyerang Kaido dengan bogem mentahnya Kemudian Kaido menahannya menggunakan teknik akala miliknya Karena serangan antar keduanya saling bertumbuk Hal ini mengakibatkan bertambahnya sedikit time limit dari Momo Untuk memindahkan Onigashima Di saat yang bersamaan, lentera-lentera dari penduduk ibu kota bunga Sampai ke langit dekat Onigashima Dan disitulah Yamato meminta Momo untuk memanfaatkan api yang ada di lentera tersebut Agar dia dapat membuat awan api yang cukup besar Kemudian Kaido sudah tak dapat menahan serangan dari Luffy Dan saat sebelum tinju raksasa Luffy mengenai Onigashima Momo akhirnya bisa memindahkan Onigashima Dengan memanfaatkan power of kepepet Dan saat tinju Luffy serta Kaido mengenai tanah Disitulah flashback Kaido saat masih di bajak laut Trox pun dimulai Yos nakama itulah video prediksi untuk Ma One Piece Chapter 1048 Jika nakama menyukai video ini jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya Agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece Arigato Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih